Untuk memastikan kesiap siagaan dalam pengamanan operasi mantap berata atau pemilu 2024 mendatang, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung mulai melakukan pengecekan sarana dan prasarana penunjang keamanan para personilnya. Pengecekan mulai dari kendaraan yang akan dipakai personil hingga peralatan penunjang lainnya. Pertempat di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung mulai melakukan pengecekan sarana dan prasarana penunjang pengamanan pemilu 2024 mendatang. Pengecekan sendiri dilakukan oleh Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono. Satu persatu kendaraan roda empat dan roda dua yang berada di satuan masing-masing, seperti Sat Lantas, Sat Intel Cam, Sat Rescrim, Sat Sahbara, Logistik, dan Bug Ops Polres Tabes Bandung diperiksa secara teliti. Dari hasil pengecekan tersebut, semua kendaraan maupun peralatan yang diperiksa dalam keadaan masih baik dan juga berfungsi. Dalam pengamanan operasi mantap berata atau pemilu 2024 mendatang, Polres Tabes Bandung akan mengerahkan total 200 unik kendaraan. Rencananya sebelum disebar dalam pengamanan operasi mantap berata 2024 mendatang, seluruh personil Polres Tabes Bandung akan dilibatkan dalam simulasi pengamanan Kota Bandung pada pekan depan. Hari ini sesuai persiapan operasi mantap berata, jadi kami mengecek kesiapan siagaan termasuk perlengkapan dari seluruh anggota yang ada, karena di sini kami mengecek apakah perlengkapan yang ada itu masih bisa digunakan atau tidak, sehingga kami cek satu persatu, karena nanti kami melaksanakan geladi sispam kota dan pengamanan sispam kota yang kita laksanakan pada saat minggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.